Selamat pagi Jemaat Tuhan, tentunya pagi ini sangat berbeda ya karena khotbahnya melalui video dan tentu bukan karena saya malas atau pasal Sam atau pasal Lydia malas tapi karena kebutuhan saudara ya, jadi kalau saudara yang tidak tahu keluarga Rosville, keluarga Yusuf khususnya terkena covid akhirnya ya setelah dua tahun papi mami saya terkena minggu lalu dan karena saya anaknya mengasihi orang tua saya juga ikutan kena saudara ya tapi saya percaya firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu walaupun ini melalui video tapi saya percaya dan ini tidak ideal saudara tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja dan bisa mengubah kehidupan kita sewaktu kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama amin kalau sudah membawa kitab mari buka bersama saya di 2 Samuel pasal 9 dan kita akan baca satu pasal dan saya boleh undang saudara boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama 2 Samuel 9 ayat 1-13 dalam hitungan 3 1-23 berkatalah Daud masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba ia dipanggil menghadap Daud lalu Raja bertanya kepadanya engkaukah Siba jawabnya hamba tuanku kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah lalu berkatalah Siba kepada Raja masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya tanya Raja kepadanya dimanakah ia jawab Siba kepada Raja dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia di rumah Makir bin Amiel dari Lodebar dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud ia sujud dan menyembah kata Daud Mephiboset jawabnya inilah hamba tuanku kemudian berkatalah Daud kepadanya janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu aku akan menggembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku lalu sujudlah Mephiboset dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku lalu Raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu Tuhanmu itu engkau harus mengerjakan tanah baginya engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu Tuhanmu itu ada makanannya Mephiboset cucu Tuhanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba berkatalah Siba kepada Raja hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuanku Raja kepadanya dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja ada pun kedua kakinya timpang kita berdoa kami berterima kasih Tuhan buat firmanmu yang penuh kuasa kami percaya firmanmu ini akan mengubah kehidupan kami karena itu berbicara kepada kami kami tahu kau tidak dibatasi ruang dan waktu sewaktu kami mengerti firmanmu dan melihat pribadimu Yesus kami percaya sewaktu kami meninggalkan tempat ini kami berubah kami sudah diubahkan oleh kuasa firmanmu untuk menjadi serupa dengan anakmu karena itu lakukan pekerjaanmu di tengah kami roh kudus hanya engkau yang bisa membuat perkataanku yang terbatas berubah menjadi sebuah perkataan yang penuh kuasa yang mengubah kehidupan kami karena itu kami minta di dalam satu nama nama Tuhan Yesus Kristus amin saya boleh dulu kembali amazing grace how sweet the sound that save a wretch like me jika anda percaya katakan amin nah inilah kekhawatiran saya kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat mempesona dan mengagumkan jadi sebagai gereja kita ingin menjadi komunitas yang penuh kasih karunia kita ingin gereja kita menjadi tempat dimana orang yang bermasalah itu mendapatkan kasih karunia kita ingin gereja kita itu menjadi rumah bagi mereka bagi orang-orang yang tidak sempurna dan itulah sebabnya setiap minggu kami pasti berbicara tentang kasih karunia Tuhan karena setiap kali kita masuk ke hadirat Tuhan ini yang terjadi Tuhan yang kudus akan mengungkapkan semua dosa kita dan tidak ada satupun yang kita bisa semunyikan dari Tuhan dia melihat semua kekurangan kita seperti buku yang terbuka bahkan jika saudara baru saja melewati minggu yang sangat baik minggu terbaik dalam hidup saudara minggu ini ketahui lah bahwa banyak dari hal baik yang saudara lakukan itu dimotivasi oleh keinginan untuk kemuliaan diri anda sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan dan itu adalah kekejian di mata Tuhan tetapi kabar baiknya adalah ada kasih karunia hari ini yang memampukan kita bukan hanya untuk mengaku dosa kita tetapi menerima pengampunan dari Tuhan dan kita diyakinkan bahwa kita sudah menerima kasih karunia jadi tidak peduli siapa kita tidak peduli apa yang telah kita lakukan atau dari mana kita berasal kasih karunia tersedia bagi siapapun yang menginginkannya kasih karunialah yang menyelamatkan kita kasih karunia yang menopang kita hari ini dan kasih karunia yang akan membawa kita sampai akhir amin dan kasih karunia Tuhan tidak hanya mengampuni kita dari dosa-dosa kita tapi kasih karunia juga kemudian menunjukkan kepada kita kebenaran Kristus yang diberikan secara cuma-cuma ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus artinya saat ini karena iman kita kita berdiri di hadapan Tuhan kudus, benar dan tidak percacat dan ini bukan karena sesuatu yang kita lakukan tidak lakukan namun ini diberikan karena kita menaruh iman kita kepada Yesus dan keindahan Yesus menjadi keindahan kita dan yang terjadi adalah semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia semakin kita kagum akan Yesus dan karya yang sempurna dalam hidup kita kita dapatkan ini pemahaman yang benar tentang kasih karunia Tuhan menyebabkan lebih banyak kehancuran lebih sedikit kebanggaan lebih banyak kerendahan hati lebih sedikit kesombongan lebih banyak ketidaklayakan lebih sedikit hak lebih banyak kebutuhan lebih sedikit kemandirian inilah artinya untuk bertumbuh dalam kasih karunia tetapi kalau kita bisa jujur ini tidak selalu terjadi karena jika kita tidak hati-hati kasih karunia itu menjadi sebuah konsep yang kita bicarakan setiap minggu namun itu tidak lagi membuat kita terpesona I mean kita bisa bernyanyi dengan mulut kita tentu ya amazing grace how sweet the sound that save a rage like me tetapi dalam hati kita kita tidak lagi berpikir bahwa kita rage kita ini orang yang celaka kita tidak lagi berpikir bahwa kita ini orang berdosa yang tidak layak kenapa? karena ada tarikan dalam hati kita yang membuat kita berpikir bahwa sebenarnya kita ini pantas mendapatkan kasih karunia dan akhirnya bukannya mengarahkan kita kepada kebenaran Kristus yang terjadi adalah ini mengarahkan kita kepada kebenaran diri kita sendiri dan inilah kekhawatiran saya kenapa? karena saya melihat ini terjadi di kehidupan saya sendiri dan saya mengkotbahkan kasih karunia setiap minggu namun yang terjadi adalah bukannya bertumbuh dalam rasa hancur saya menjadi lebih menuntut saya dengan mudah mengutuk orang lain saya menyalahkan orang-orang di sekitar saya saya bergosip saya membanggakan diri saya sendiri dan saya berpikir bahwa saya lebih baik daripada orang-orang lain di sekitar saya nah saudara lihat ironinya apa yang terjadi dalam hati saya dan jika kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain kenapa? karena bibit bebot-bot kita karena masa lalu kita karena latar belakang keluarga kita status sosial kita atau pencapaian kita itu berarti kita belum mengenal kasih karunia jika kita berpikir kita pantas mendapatkan kasih karunia karena apa yang telah kita lakukan kita tidak mengerti kasih karunia karena kasih karunia tidak ada hubungannya dengan apa yang telah kita lakukan tetapi itu semua berkaitan dengan apa yang telah dilakukan untuk kita kasih karunia menyamakan kedudukan saya suka sekali cerita yang kita baca hari ini cerita ini adalah gambaran yang indah tentang kasih karunia jadi inilah cerita tentang raja daud dan seorang pria bernama Mephiboset nah inilah sebuah peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia terlalu indah untuk menjadi kenyataan tetapi itu benar kasih karunia sangatlah mengagumkan saya akan memberikan anda konteks yang terlebih dahulu jadi pada saat ini daud ini sudah berada dalam puncak kehidupan dia sudah mengalahkan musuh-musuh dari luar dan musuh-musuh dari dalam juga dan dia sudah mendirikan kerajaannya dengan sangat kokoh dan dia mengumpulkan upeti emas dan perak dari negara-negara di sekitarnya dia sudah membangun Yerusalem sebagai ibu kota yang baru dan istana jadi di saat ini dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan dia tidak kekurangan apapun Tuhan sudah memberikan istirahat yang dia janjikan kepada daud dan yang menarik di tengah pemerintahan yang makmur ini kemudian daud mengingat janjinya kepada teman lamanya dan karenanya dia menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada seseorang yang bisa saja menjadi musuhnya dan ini adalah gambaran daud di masa terbaiknya dan daud di masa terbaiknya mencerminkan hati raja yang sebenarnya karena apa yang dilakukan daud disini memberikan kita gambaran sekilas tentang hati dan karakter raja kita yang sebenarnya dia dapatkan ini kerajaan daud adalah bayangan kerajaan Allah yang sempurna dan kerajaan Allah ada kerajaan yang penuh dengan kebaikan bagi mereka yang pernah menjadi musuh dan kebesaran daud menggambarkan kebesaran raja dalam kerajaan Allah Yesus Kristus nah mari kita simak cerita bersama-sama ya saya memiliki tiga poin dalam kotba ini penerima kasih karunia membalikan kasih karunia hasil kasih karunia kita lihat yang pertama penerima kasih karunia 2 sama 9 at 1 sampai 5 berkatalah daud masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena yonatan adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba ia dipanggil menghadap daud lalu raja bertanya kepadanya engkaukah Siba jawabnya hamba tuanku kemudian berkatalah raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah lalu berkatalah Siba kepada raja masih ada seorang anak laki-laki yonatan yang cacat kakinya tanya raja kepadanya dimanakah ia jawab Siba kepada raja ia ada di rumah makir bin amil di Lodebar sesudah itu raja daud menyuruh mengambil dia di rumah makir bin amil dari Lodebar nah cerita ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mengejutkan jadi daud bertanya apakah ada orang dari keluarga Saul yang masih hidup yang dapat aku tunjukkan kasih nah ini sangat mengejutkan kenapa karena ini sangat berbeda dari apa yang kita mungkin pikirkan kalau anda suka memperhatikan menonton dan membaca cerita kerajaan kuno maka anda akan tahu bahwa setiap kali ada seorang raja baru yang mengambil sebuah alis sebuah kerajaan ada ancaman dan bahaya tertentu yang datang dengan tahta apalagi jika raja yang baru itu berasal dari sebuah keluarga yang berbeda dari raja sebelumnya ketika itu terjadi transisi ini jarang sekali mulus kenapa? karena kemudian orang-orang dari keluarga yang berbeda akan mengklaim tahta dan mengarahkan pasukan mereka untuk mengambil alih kerajaan dan yang terjadi akhirnya adalah perebutan tahta atau yang kita sebut dengan The Game of Thrones nah karena ancaman ini hal cerdas yang harus dilakukan raja yang baru adalah menghilangkan segala kemungkinan ancaman sedini mungkin jadi dia kemudian akan menghabiskan siapa saja yang menantang kelimitas tahta dan jika raja yang baru ini berasal dari keluarga yang baru orang pertama yang akan dieksekusi adalah siapa? anggota keluarga raja yang lama karena ini ancaman terbesar dan hal ini dianggap sebagai bijaksana dan dapat diterima untuk membangun pemerintahan namun kita lihat apa yang terjadi disini tidak demikian dengan Daud Daud sedang mencari anggota keluarga Saul tetapi bukan karena dia ingin menghilangkan ancaman tetapi karena dia ingin menunjukkan kasih karena Yonatan dan ini sangat penting siapa Yonatan? Yonatan adalah pewaris tahta Israel dia adalah putra raja sebelumnya raja Saul dan Yonatan ini juga merupakan sahabat baik Daud dan dia ini priang begitu baik dia begitu setia kepada Tuhan dan dia juga begitu setia kepada Daud dan dia tahu bahwa Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel berikutnya dan dia bisa menerimanya coba saudara pikirkan ya dia adalah putra mahkota tahta itu adalah milik dia sah namun dia adalah orang pertama yang menyambut Daud sebagai raja Israel berikutnya dan Yonatan begitu mengasihi Daud dan Yonatan dan Daud mengadakan sebuah perjanjian dan satu-satu hal yang Yonatan minta dari Daud adalah supaya Daud menunjukkan kasih setia kepada keturunannya kita lihat di 1 Samuel 20 ayat 14-15 Yonatan berkata gini kepada Daud jika aku masih hidup bukankah engkau akan menunjukkan kepada aku kasih setia Tuhan tetapi jika aku sudah mati janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya ini permintaan Yonatan jangan putuskan kasih setiamu kepada keturunanku dan kata Ibrani yang dipakai untuk menggambarkan kasih setia Tuhan dan kata Ibrani yang dipakai untuk menggambarkan kasih dalam 2 Samuel 9 ini adalah kata yang sama kata yang kita pelajari berapa bulan yang lalu apa kata itu keset keset yang berarti kasih perjanjian Allah jadi apa yang Daud ingin tunjukkan disini bukanlah sekedar kasih biasa tetapi kasih perjanjian Allah dan ini yang menakjubkan karena janji antara Daud dan Yonatan ini dibuat beberapa dekade waktu yang lalu dan tidak ada yang tahu tentang janji ini kecuali Daud bahkan jika ada yang tahu tidak ada yang mengharapkan Daud untuk memenuhinya kenapa? karena ini bertentangan dengan budaya mereka dimana semua ancaman harus dihilangkan yang normal adalah setiap orang mengutamakan kepentingan sendiri dan bukankah ini sama seperti kita hari ini? setelah harus mengerti bahwa kita zaman ini kita hidup dalam generasi yang tidak memiliki konsep perjanjian nah saya jelaskan ya hubungan perjanjian itu adalah kebalikan dari hubungan konsumen nah hubungan konsumen itu apa? hubungan konsumen adalah hubungan dimana kebutuhan pribadi lebih penting daripada hubungan contoh ya kita itu memiliki hubungan konsumen dengan pom bensin oke apalagi dengan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini oke mungkin ada saudara yang punya hubungan dengan Shell BP Caltex atau others ya kita memiliki hubungan dengan pom bensin tersebut selama mereka memberikan kita produk yang baik dengan harga yang bagus tetapi kalau harga naik oke kita pindah ke pem bensin yang lebih murah kita pergi ke tempat lain yang memenuhi kebutuhan kita benar 5 sen lebih murah 30 menit lebih lama nunggunya logikanya gak masuk buat saya namun itu yang kita lakukan ini namanya hubungan konsumen tetapi hubungan perjanjian adalah hubungan dimana hubungan lebih penting daripada kebutuhan pribadi saya beri satu contoh hubungan perjanjian dengan Alkitab hubungan perjanjian dengan Alkitab salah satunya adalah keanggotaan gereja church membership jadi sewaktu kita bergabung dengan gereja kita itu memasuki sebuah hubungan perjanjian dengan gereja tersebut kita sepakat untuk memprioritaskan hubungan kita dengan saudara-saudari kita dalam krisis di atas kebutuhan pribadi tetapi hari ini umat krisis tidak lagi memandang keanggotaan gereja sebagai hubungan perjanjian kenapa? karena kita datang ke gereja sewaktu kita ingin dan kemudian kita tidak datang ke gereja sewaktu kita tidak ingin atau kita memilih untuk ibadah online kenapa? karena jauh lebih nyaman dan mudah bagi kita untuk melakukannya atau bahkan dengan ibadah online saudara tidak harus pergi ke gereja yang sama saudara bisa terus berpindah dari satu gereja ke gereja lain ke gereja lain tiap minggu sesuai dengan kebutuhan korba yang saudara inginkan oh, gereja A korba tentang seks saudara kesana oh, gereja B korba tentang anak saudara kesana oh, gereja C tentang korba sukses sama saudara saudara kesana yang terjadi adalah kita sudah kehilangan artinya hubungan perjanjian keanggotaan gereja sudah menjadi hubungan konsumen tetapi Daud berbeda Daud mengerti apa itu perjanjian dia orang yang memegang perkataannya jadi apa yang dia lakukan? dia mencari anggota keluarga Saul karena dia memiliki sebuah perjanjian dengan Yonatan jadi kemudian tersiar kabar bahwa Daud sedang mencari anggota keluarga Saul dan seorang bernama Siba dibawa kepada Daud dan Siba ini ternyata adalah pelayan di rumah Saul dan bukan pelayan biasa karena dia juga memiliki banyak pelayan lain kemungkinan besar dia adalah kepala pelayan di keluarga Saul namun perhatikan ayat 3 ini menarik kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah lalu berkatalah Siba kepada Raja masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kaki perhatikan apa yang dikatakan Daud Daud tidak hanya mengatakan dia ingin menunjukkan kasih namun lebih spesifik dia ingin menunjukkan kasih yang dari Allah hesed kasih perjanjian dan yang mengejutkan Daud ternyata ada seseorang dari keluarga Saul yang masih hidup dan orang itu tidak lain adalah putra dari Yonatan yang bernama Mephiboset ini adalah providence kebetulan yang sangat berdaulat yang indah dari semua kemungkinan yang ada adalah anak dari orang yang membuat perjanjian dengan Daud namun Mephiboset cacat kakinya jadi yang terjadi adalah ketika Daud naik tahta keluarga Saul dengan cepat bersembunyi dan sewaktu itu Mephiboset berusia 5 tahun dan perawat yang mengendong Mephiboset jatuh tersandung menjatuhkan dia dan luka itu membuat Mephiboset cacat seumur hidup dan dia hidup bersembunyi dari Daud sampai saat itu dia tinggal di sebuah tempat yang bernama Lodebar yang berarti tempat tanpa padang rumput ini tempat yang tandus dan tidak subur bayangkan jika Anda adalah Mephiboset Anda dulu tinggal di tempat di mana Anda adalah seorang bangsawan Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan sebanyak apapun yang Anda inginkan Anda dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi pangeran Israel namun dalam satu saat Anda kehilangan segalanya dan itu bukan karena salah Anda Anda tidak bisa memilih di keluarga mana Anda dilahirkan dan kemudian perawat Anda yang membuat Anda lumpuh dan sekarang Anda tinggal di tanah tandus melihat kaki Anda yang tidak berfungsi Anda tidak bisa berjalan Anda tidak bisa memiliki masa depan dan sepertinya Anda ditakdirkan untuk hidup dalam keputusasaan lalu tiba-tiba seorang utusan dari Raja Daud mengetuk pintu rumah Anda apakah kamu Mephiboset iya benar apa yang kamu mau dari aku aku datang dengan perintah Raja untuk membawamu menemuinya Raja ingin bertemu denganmu kamu harus pergi bersamaku sekarang tetapi aku keluarga Saul aku musuh Raja kenapa Raja ingin bertemu dengan aku itu perintah yang kamu harus cari tahu sendiri perintahku adalah untuk membawa kamu kepada Raja cepat kita harus pergi sekarang dan dengan mungkin Mephiboset dibawa pergi untuk bertemu Daud sebelum kita melanjutkan cerita saya tidak ingin Anda melewatkan perbandingannya karena kebenarannya adalah begini Anda dan saya setiap kita kita seperti Mephiboset Allah adalah Raja yang berkuasa kerajaannya kekal dan seperti Mephiboset kita dilahirkan dalam garis keturunan Raja Adam tetapi kemudian kita jatuh dan menjadi lumpuh kenapa bukan karena kesalahan kita tapi karena kesalahan orang lain dan karenanya kita dilahirkan dalam dosa dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menyenangkan Allah kita menjadi musuh Allah karena nenek moyang kita kita diasingkan dari hadirat Allah kita tinggal di tempat yang tandus dan tidak berbuah kita bersembunyi dari Allah karena kita takut dan tidak ada yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan kondisi kita kita tidak menyenangkan kita tidak cantik kita tidak elok kita tidak diinginkan kita berada di dalam sebuah keputusasaan tetapi suatu hari seorang utusan dari Allah mengetuk pintu kita dan membawa kita ke hadirat Allah dan hal itu mengubah segalanya tentang hidup kita selamanya mari kita lihat apa yang terjadi pembalikan kasih karunia ayat 6-8 dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud ia sujud dan menyembah kata Daud Mephiboset jawabnya inilah hamba tuanku kemudian berkatalah Daud kepadanya janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku lalu sujudlah Mephiboset dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini gambaran yang sangat indah saudara tentang kasih karunia jadi ketika Mephiboset datang kehadapan Daud dia sangat ketakutan karena apa yang dia harapkan adalah eksekusi karena itulah yang mereka lakukan untuk menghindari perang saudara ingat ya saudara Mephiboset itu adalah cucu dari raja sebelumnya dia adalah ancaman besar bagi kerajaan Daud dan bertahun-tahun sebelumnya pamannya Isboset mencoba mengambil tahta dan dia mati karunia jadi Mephiboset tidak punya alasan untuk berpikir yang lain dia tidak tahu apa-apa tentang janji Daud kepada Yonatan kenapa? karena dia sangat kecil waktu itu dia tidak bisa memainkan kartu itu tetapi lihat apa yang terjadi sewaktu dia bertemu Daud Daud berkata kepada dia Mephiboset aku tahu kamu punya banyak alasan untuk takut aku tahu kamu punya banyak alasan untuk kemetar tetapi jangan takut karena aku memanggilmu ke sini bukan untuk menghukummu tetapi untuk menunjukkan kasih kepadamu oleh karena ayahmu Yonatan sedara tahu apa yang dikatakan Daud jadi Daud berkata Mephiboset hari ini hidupmu akan berubah selamanya hari ini aku akan menunjukkan kasih setia dan kebaikan yang luar biasa kepadamu dan ini aku berikan bukan karena kamu pantas mendapatkannya aku akan memberikan ini aku akan melakukan hal yang luar biasa karena janjiku kepada papamu janji yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan engkau tapi janji dimana kamu adalah penerima manfaatnya soal lihat apa yang terjadi Daud menunjukkan kasih karunia kepada Mephiboset dan kasih karunia ini mahal dan beresiko karena ini bisa dengan mudah menjadi bumerang bagi Daud karena apa yang dilakukan Daud adalah dia memperdayakan orang penting di kubu musuh selama Mephiboset masih hidup dia berpotensi menjadi ancaman bagi Daud tetapi bukannya mengeksekusi Mephiboset Daud mengangkat Mephiboset apa yang Daud lakukan pertama Daud mengembalikan semua tanah yang milik keluarga Saul kepada Mephiboset dan tidak hanya itu sejak hari itu Mephiboset selalu makan di meja Daud saya coba pikirkan sebentar di satu saat Mephiboset tidak dikasihi saat berikutnya dia mengalami kasih dan kebaikan yang luar biasa di satu saat dia miskin satu saat berikutnya dia kaya di satu saat dia dipenuhi rasa malu rasa di saat berikutnya dia diberi kehormatan untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya jadi Daud disini dia tidak hanya mengampuni Putra Yonatan tetapi juga menerima dia ke dalam persekutuannya dan memberikan dia status bangsawan hal ini tidak pernah terdengar sebelumnya dan lihat tanggapan Mephiboset terhadap kebaikan Daud yang luar biasa ayat 8 lalu sujudlah Mephiboset dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku sewaktu kita membaca jawaban Mephiboset kita langsung berpikir waduh ini perkataan yang sangat merendahkan diri sendiri tidak boleh dia ngomong seperti itu tidak ada orang yang seharusnya menyebut dirinya sebagai anjing kalau kafudel masih mungkin tapi anjing mati tentu tidak salah satu hal yang merendahkan yang paling merendahkan yang bisa anda sebut seseorang pada zaman itu adalah anjing ini sangat menyinggung orang-orang Yahudi jauh lebih daripada kita ya kalau kita dipanggil anjingnya jing-jing kita udah ngamuk tampar orang itu di zaman itu lebih parah lagi lebih kasar lagi tetapi Mephiboset tidak hanya menyebut dirinya anjing saudara tahu apa yang dia katakan dia menyebut dirinya anjing mati jadi dia tidak mengatakan akhirnya seseorang bisa menyadari potensiku akhirnya seseorang menyadari betapa pentingnya aku sangat wajar aku diberikan kekuasaan kehormatan kekayaan karena aku pantas mendapatkannya oh tidak tapi Mephiboset berkata ini sama sekali tidak masuk akal aku gak mengerti mengapa raja menunjukkan kasih yang luar biasa kepada anjing mati seperti aku begitulah cara Mephiboset melihat dirinya sendiri dia melihat dirinya lebih buruk daripada yang terburuk dia sama sekali tidak pantas menerima kebaikan Daud bukannya merasa dia berhak Mephibos justru malah kagum dengan apa yang Daud lakukan dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya karena bukannya dijadikan tawanan dia diperlakukan seperti seorang pangeran bukannya eksekusi dia menerima pemulihan ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan tetapi ini benar Mephiboset terpesona oleh kasih karunia saudara-saudara saya tahu ini kedengarannya gila tapi ini Alkitabia inilah yang membedakan kekristenan dari setiap agama lainnya setiap agama lain berkata kita harus cukup baik untuk diterima oleh Tuhan mereka memberitahu kita bahwa kita harus membersihkan hidup kita kita harus rajin beramal kita harus rajin berdoa kita harus rajin berbakti kita harus melakukan banyak al hbcdee dan kalau kita sudah memenuhi standarnya kemungkinan kita akan diberkati tetapi kekristenan berkata kepada saudara dan saya kita adalah anjing mati tidak tidak ada di dalam kita yang membuat Tuhan berkata oh coba lihat itu orang-orang di gereja roksid pada imut gemes aku mereka aku ingin buat mereka menjadi bagian dari keluarga oh tidak ada tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya sama sekali dan ini berlawanan dengan intuisi kita karena kita cenderung menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang yang layak mendapatkannya kasih kita kita lakukan ketika itu nyaman bagi kita kasih kita itu adalah langkah yang sudah diperhitungkan saya beri contoh dari hidup saya saya seorang INTJ kalau saudara tahu apa itu itu berarti begini saya itu selalu bermain catur dalam pikiran saya saya tidak melakukan sesuatu hanya karena jika saya menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain itu karena saya tahu orang itu dapat menguntungkan saya saya tidak akan membuang waktu dan sumber daya untuk seseorang yang tidak akan menguntungkan saya apalagi jika orang itu berpotensi membahayakan saya saya akan menjauhi dia saya akan memastikan saya jauh dari dia dan jika orang itu ada dalam gereja dan dia selalu duduk di baris paling belakang saya akan pastikan bahwa saya akan duduk di baris paling depan jangan tersinggung ya kalau sudah duduk di baris paling belakang Tuhan mengasih Anda tapi saya akan mengasih Anda lebih kalau sudah duduk di baris depan tetapi yang terjadi Daud menunjukkan kasih kepada seseorang yang tidak dapat memajukan tujuan Daud dan justru berpotensi membahayakan Daud dan swast mengerti ini inilah kasih karunia apa itu kasih karunia kasih karunia bukanlah tindakan kasih yang penuh perhitungan kasih karunia adalah kasih yang luar biasa kepada yang paling tidak layak itulah kasih karunia kita lihat poin ketiga hasil kasih karunia ayat 9 sampai 13 lalu raja memanggil Sibah hamba Saul itu dan berkata kepadanya segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarga yang kuberikan kepada cucu tuanmu itu engkau harus mengerjakan tanah baginya engkau anak-anakmu dan hamba hambamu dan harus membawa masuk tuainya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya Mephibos cucu tuanmu itu akan tetap makan sidangan dengan aku Sibah mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba berkatalah Sibah kepada raja hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya dan Mephibos makan sehidangan dengan daud sebagai salah seorang anak raja Mephibos mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika semua orang yang diam di rumah Sibah adalah hamba-hamba Mephibos demikianlah Mephibos diam di Rizalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja adapun kedua kakinya timpang ini indah sekali saudara lihat transformasi yang terjadi dalam kehidupan Mephibos Daud memberitahu Sibah untuk mengurus semua tanah yang telah diberikan kepada Mephibos artinya sekarang Mephibos memiliki penghasilan dia tidak akan pernah kekurangan dia akan selalu memiliki roti untuk dimakan dan sejak hari itu Mephibos selalu makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja jadi Mephibos bukan hanya memiliki sumber penghasilan tetapi dia juga hidup sebagai seperti seorang pangeran kerajaan nah ini berbicara tentang posisi keintiman jadi Mephibos itu kan selalu memiliki tempat di meja persekutuan Daud dia tidak hanya makan makanan raja tetapi dia juga memiliki akses terbuka untuk bersekutu dengan raja dan kemudian Mephibos pindah di Lodebar ke Yerusalem dia tidak lagi bersembunyi dari Daud tetapi dia tinggal di pusat kerajaan Daud cerita yang begitu indah tapi perhatikan bagaimana cerita ini berakhir ini aneh dia 13 demikianlah Mephibos diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja adapun kedua kakinya timpang nah ini aneh penulis Samuel mengapa kamu mengakhiri cerita yang begitu indah dengan nada asam mengapa harus menyebutkan adapun kedua kakinya timpang kita sudah tahu bahwa Mephibos cacat mengapa kita perlu diingatkan sekali lagi bahwa dia lumpuh di akhir cerita yang begitu mempesona menurut saya ada dua alasan pertama untuk mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah selalu memiliki tempat bagi orang yang timpang kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih karunia dan raja di kerajaan Allah itulah raja yang bermurah hati kerajaan Allah ada kerajaan dimana orang lumpuh tidak dikucilkan namun disambut ini adalah kerajaan dimana orang yang timpang orang yang lumpuh orang yang lemah diubah menjadi bangsawan oleh kasih karunia sang raja suras mengerti ini kerajaan Allah bukanlah tempat bagi mereka yang memiliki semuanya dengan baik kerajaan Allah adalah tempat bagi orang-orang yang hancur yang telah menerima kasih karunia Allah ini alasan yang pertama dan alasan yang kedua yang lebih pribadi adalah ini untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki apa yang kita memiliki dalam kerajaan Allah bukan karena pencapaian kita tetapi karena kasih karunia karena inilah yang saya percaya mungkin beberapa dari kita hari ini tidak terpesona dengan kasih karunia Allah kenapa karena kita lupa bahwa kita lumpuh kita tidak menyadari bahwa kita adalah anjing-anjing mati sebetulnya saya mau memberi judul khotbah saya hari ini adalah anjing-anjing mati cuman kalau itu jadi judul khotbah nanti viral kemudian akan muncul di sosial media pendeta muda di Rosini memanggil jemaatnya anjing-anjing mati jadi lebih baik saya rubah jadi terpesona oleh kasih karunia tapi ini yang terjadi kita lupa siapa kita kita berpikir kita adalah orang baik yang pantas disambut oleh Allah pencipta alam semesta kita lupa bahwa pada hakikatnya kita adalah timpang kita adalah anjing mati kita berdosa kita lumpuh kita sakit dan Paulus memberitahu kita dalam Efesus 2 bahwa kita telah mati dalam dosa-dosa kita kita diperbudak oleh keinginan dosa dan kita berada di bawah murka Allah dan yang pantas kita terima hanya satu kita pantas menerima hukuman yang kekal dari Allah yang saudara dan saya layak dapatkan adalah neraka tetapi kemudian muncul dua kata yang paling indah dalam Alkitab perhatikan ini mefiboset lemah lumpuh cacat tidak diinginkan dibuang musuh dan miskin tetapi Daud saudara dan saya kita telah mati kita diperbudak oleh dosa dan kita ada di bawah murka tetapi Allah inilah kabar baik injil saudara saudara dan saya telah mati tetapi Allah saudara dan saya diperbudak oleh dosa tetapi Allah Allah saudara dan saya ada di bawah murka tetapi Allah dan bukannya membiarkan kita dalam kehancuran bukannya membiarkan kita menerima apa yang kita pantas terima Allah campur tangan Allah memiliki agenda lain dan Allah dalam kekayaan rahmatnya dalam kasih yang begitu besar terhadap kita dia melihat keputusasaan kita dan dia berkata aku akan menunjukkan kasih dan kebaikanku yang luar biasa kepada mereka aku akan menghujani mereka dengan kasih karunia dan seperti Mephiboset yang makan di meja daud selama sisa hidupnya kita juga makan di meja raja untuk selama lamanya dan seperti Mephiboset yang menerima kebaikan Allah melalui daud kita juga menerima kebaikan Allah dan bukan hanya kebaikan Paulus mengatakan begini yang kita terima ada kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah sesuai dengan kebaikan John Piper menjelaskan seperti ini dia bertanya seberapa kaya ke Allah jadi Piper mengatakan bahwa di tahun 1990 Ratu Elizabeth itu bernilai 4 biliar US dollar itu B dengan 90 saya bahkan tidak tahu apa yang Ratu Elizabeth lakukan selain melampaikan tangan tapi ternyata dia sangat kaya ya kuatakanlah suatu hari saya bertemu dengan Ratu Elizabeth dan dia menyukai saya dan dia mengatakan anak muda aku merasakan suatu kesenangan untuk dapat bertemu dengan kamu hal ini dan untuk kesenanganku aku ingin memberikan kamu undangan untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan aku ingin mengadopsi kamu ke dalam keluarga ku dan aku ingin melimpahkan semua kekayaanku kepadamu aku akan sangat senang jika kamu menyetujuinya bagaimana menurutmu dan saya akan menjawab dimana saya harus tanda tangan oke saya gak akan berpikir panjang dan sejak hari itu saya bukanlah lagi Yosia anak Pak Yusuf Anda bisa memanggil saya the Duke of Chatswood tapi ini yang saya tahu tentang 4 bilyar dolar itu itu uang yang sangat banyak dan bisa melimpahi saya dengan banyak harta tetapi kekayaan itu tidak akan bertahan selamanya karena pada akhirnya 4 bilyar dolar itu akan habis sudah setuju dengan saya tetapi tidak demikian dengan Allah seberapa kaya ke Allah tidak terukur dan Paulus mengatakan bahwa Allah akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpa dalam kebaikan dan ini berarti bahwa tidak akan ada akhir dari kebaikan Allah kepada kita Allah tidak akan pernah kehabisan kebaikan terhadap kita untuk kekalan selalu akan lebih banyak ada lebih banyak kebaikan untuk kita alami selamanya sudah bisa bayangkan kita yang dahulunya adalah musuh Allah anjing-anjing mati sekarang kita adalah penerima kebaikan Allah untuk selama lamanya betapa menajubkannya kasih karunia Allah namun jangan lewatkan bagian terpenting dari cerita ini kasih karunia ini diberikan atas jasa orang lain Daud tidak menunjukkan kasih kepada Mephiboset karena Mephiboset dia menunjukkan kasih kepada Mephiboset karena ayahnya Yonatan janji yang dibuat Yaud dengan Yonatan ini menjamin bagi Mephiboset kehormatan dan berkat melebihi apa yang dia dapat bayangkan jadi saudara-saudara perhatikan ini jangan lewatkan ini Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita bukan karena kita Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita karena jasa orang lain karena jika kasih karunia Allah bergantung pada jasa kita kita hilang selamanya tidak ada satu pun dari kita yang memiliki kesempatan sama seperti Daud menunjukkan kasih kepada Mephiboset karena janjinya kepada Yonatan Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa karena perjanjinya kepada orang lain Allah menunjukkan kasih karunia kepada kita oleh karena anaknya Yesus Kristus Daud memberkati Mephiboset oleh karena Yonatan Allah memberkati kita oleh karena Yesus jadi kita diterima dalam keluarga Allah bukan karena kita cukup baik oh tidak kita diampuni kita dibenarkan kita diadopsi kita dikuduskan dan pada akhirnya kita akan dimuliakan sebagai umat Allah bukan karena kita tetapi oleh karena Yesus kita menerima semua berkat rohani di dalam Yesus tapi tahukah saudara bagaimana Yesus membeli berkat-berkat ini bagi kita dengan cara yang sama Mephiboset menerima berkatnya inilah caranya Mephiboset memiliki seorang arah ayah Yonatan dan Yonatan adalah teman sejati Daud dia menempatkan dirinya dalam bahaya untuk melindungi Daud dari bahaya ketika ayahnya Saul ingin membunuh Daud Yonatan menyembunyikan Daud Yonatan dengan sukarela kehilangan tahta supaya Daud bisa naik tahta Yonatan kehilangan hidupnya agar Daud bisa hidup dan karena itu Daud bisa menyambut Mephiboset Daud dapat mempertaruhkan nyawanya untuk mengasihi Mephiboset karena apa yang telah dilakukan Yonatan Yonatan adalah sahabat yang begitu luar biasa bagi Daud namun kabar baik Injil adalah ini saudara dan saya hari ini kita memiliki sahabat yang lebih baik dari Yonatan Daud memiliki sahabat yang kehilangan tahta duniawi untuk dia kita memiliki sahabat yang memiliki kehilangan tahta surgawi untuk kita Daud memiliki seorang sahabat yang mati di gunung Gilboa kita memiliki seorang sahabat yang mati di gunung Galvari di kayu salib Yusuf menang setiap tetes murka Allah kepada kita dia mengambilnya dengan sukarela bukan dengan paksaan dan dia mati dengan kematian yang seharusnya kita alami mengapa supaya saudara dan saya hari ini kita bisa menerima berkat Allah apakah Anda bisa melihatnya Mephiboset tidak pantas menerima kebaikan Daud saudara tahu siapa yang pantas menerimanya Yonatan namun perbuatan Yonatan diperhitungkan kepada Mephiboset dan karenanya dia disambut di meja Daud Anda dan saya tidak pantas menerima kasih dan kebaikan Allah saudara tahu siapa yang pantas menerimanya Yesus dan Allah sudah membuat perjanjian dengan Yesus di kekekalan masa lalu bahwa ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus maka karya perbuatan Yesus yang sempurna akan diperhitungkan kepada kita sehingga kebenaran Yesus adalah kebenaran kita kesempurnaan Yesus adalah kesempurnaan kita keindahan Yesus adalah keindahan kita dan ini semua diperhitungkan kepada kita bukan karena kita namun oleh karena Yesus ini semua diberikan kepada kita secara cuma-cuma kasih karunia saja itu sebabnya salah satu definisi terbaik kasih karunia adalah ini grace God's riches at Christ expense dan kalau kita mengerti ini maka saudara saudara saya bisa menjerit dari hati kita bersama dengan Paulus Filipi 3 8-9 malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kasih karunia sangat mempesona saya akan tutup dengan ini pertanyaannya apakah hari ini saudara masih terpesona oleh kasih karunia dapatkah anda bernyanyi dari hati anda amazing grace how sweet the sound and that save a rush like me atau hanya ini hanya lirik yang indah yang saudara hafal apakah saudara masih terkagum oleh kenyataan bahwa anda bisa masuk ke dalam meja kasih karunia Tuhan atau apakah ini sudah menjadi sesuatu yang anda kira anda pantas anda dapatkan apakah anda semakin hancur di hadapan Tuhan atau anda menjadi semakin sombong di hadapan Tuhan apakah hidup anda hari ini ditandai dengan rasa syukur dan terima kasih atau apakah anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengeluh karena begitu banyak hal dalam kehidupan anda yang tidak berjalan sesuai harapan anda kapan terakhir kali anda menghabiskan waktu dengan Yesus hanya untuk menikmati dia atau apakah waktu anda bersama dengan dia dipenuhi dengan tuntutan dan jika anda hari ini menyadari bahwa anda tidak lagi terpesona oleh kasih karunia jawabannya bukan untuk memalsukannya sampai anda berhasil yang perlu anda lakukan adalah akui dosa anda akui dosa anda dan lihat kepada Yesus lihat apa yang dia telah lakukan untuk anda lihat semua berkat yang dia telah beli buat anda dikayu salib lihat ke salib tua yang kasar itu dimana dosa anda dipaku satu kali untuk selamanya dan anda diberikan pengampunan kasih adopsi warisan dan keselamatan yang kekal sadari sekali lagi bahwa saudara lumpuh saudara ada anjing mati tetapi anda menerima kasih Tuhan yang luar biasa oleh karena Yesus lihat kepada Yesus mari kita berdoa Bapakku berdoa biarlah kebenaran kasih karunia ini boleh terbakar di hati kami sekali lagi kalau ada di banyak dari kami Tuhan yang mungkin kami sudah lupa akan betapa mengagumkannya betapa indahnya betapa mempesonainya kasih karunia ingatkan kami kalau kami seringkali kami berpikir kami pantas mendapatkan ingatkan kami bahwa yang kami layak terima setelahnya adalah kematian kekal namun karena kebaikanmu semata-mata oleh karena pribadimu Yesus kami bisa menerima kehidupan kami bisa menerima semua berkat rohani bukan karena kami layak tapi karena kebenaranmu dikenakan kepada kami Yesus karena kami menerima apa yang kau pantas terima Yesus karena kau sudah mengambil apa yang kami pantas terima buka mata kami sekali lagi untuk terkagum akan kasih karunia dan bila kasih karunia bukan menjadi konsep yang kami ketahui kasih karunia mengubah kehidupan kami dari asam bisat sehingga kami menjadi orang-orang yang terus terpesona oleh kasih karunia dan itu terpancar dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan kami boleh menjadi sumber kasih karunia dimanapun engkau tempatkan kami bantu kami roh kudus hambamu sudah selesai berbicara tapi yang bisa membuat perkataan ini menjadi kehidupan hanya engkau roh kudus karena itu buka mata kami untuk melihat keindahanmu dan kami minta doa ini dalam satu nama nama Tuhan Yesus Kristus amin